Hai olah gengs welcome back to copy copy ala-ala suka-suka bersama saya di copy copy ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya lah iyalah suka-suka saya jadi apanya lengket Oh ya karena dia mengandung getah bro Oke jadi seminggu kemarin saya ngopi workah terus dan menghabiskan Malabar Rose Espresso Rose dari si smoking barrel finish udah selesai dan pas di weekend habis semuanya jadi saya mesti buka kopi baru saya punya si Espresso Arabica full Arabica ini adalah salah satu commodity blendnya punya si space roster jadi space saya belum mencoba single original yang katanya hits banget yaitu si halu banana ya jadi gunung halu tapi saya mencoba untuk Oke deh saya main-main di blend-blend murah dulu deh kayaknya sekarang orang-orang lagi mencari blend-blend untuk kopi susu yang ini 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 kamu metikin cabai dia metikin cabai yang aku tanem aduh bos it's okay it's okay bro jadi sesuai dengan tuntutan teman-teman yang selalu bilang jangan kopi mahal terus dong yang di copy yaudah saya saya akhirnya memutuskan saya memutuskan saya punya dua apa dua variasi mungkin blend murah dan blend mahal akan dikombinasikan jadi kalau blend murah enak sama akan sakit kalau blend murah enggak enak akan saya lempar nah si Espresso Arabica full Arabica 100% Arabica community blendnya dari space roastery murah sekilo 160 ya 160 ya kalau salah nanti saya cek coba di deskripsi kalian bisa cek di kolom deskripsi tinggal klik kata si full Arabica ini dari Brazil harus Brazil itu buat saya enggak ringan-ringan gimana gitu ya kita buka Oke sampai di mana sampai di mana tadi Ting lupa saya lupa tadi sampai di mana saya ditemenin ranting si pipi bulat sekarang dan dia lagi beralih dari hobi hiu ke tank Oh iyo masih suka juga aku 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 lanjutkan ke Espresso Arabica dari Brazil kita langsung buka aja hat 160.000 harganya waktu kemarin saya bikin abelisi space roastery yang blend commodity juga 7525 somehow 275 nya juga berhasil 25 nya Lampung somehow saya nggak cocok rasanya tapi kita akan coba sih ini ya kita akan coba kalian timbang saya kebingungnya mau pakai ini apa ini nanti aja saya akan timbang dulu sambil melihat yang mana yang itu oke 17 kita cek binnya dulu karena teman-teman bilang si roastery ini space roastery ini binnya terkenal dengan spesialty coffee ya saya pikir heboh 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 juga ya tapi kalau ngelihat binnya sama dengan binnya bin-bin si rose space roastery yang 7525 ya kenapa oke kita lanjutkan membahas tentang biji kembali lagi kalau kemarin 7525 saya bilangkan binnya anehnya tuh ketika digiling kayak suara bin yang kopong gembos kalau saya merasanya ya waktu kemarin di 7525 lalu secara biji ini enggak tahu kelas berapa ini bijinya cacatnya banyak banget cacatnya banyak banget cacatnya banyak banget cacatnya banyak banget kayak gini lalu kayak gini jadi ini bener-bener yang commodity blendnya si space kenapa tangan kenapa tangan aku kenapa tangannya apa oh ya udah cacat tangan aja dong dimana di kamar mandi gak bisa aku maunya disini ya udah tinggal nyalain oke seorang iya lewat sini nyalain muter sini nyalain sekecil oke oke lumayan nih saya cuma berduaan doang sama ranting jadi banyak distraksi oke ya puter dikit ya oke iya bicara bin menurut saya ini eh super gak tahu bukan sup bukan bin super tapi binnya sangat low banget bin cacat entah di kelas keberapa kayaknya kelas awah gelap jadi ya mungkin karena harganya memang murah banget tingkat kecacat kecacatannya tuh gede banget eh mungkin itu yang menyebabkan rasanya jadi aneh ya di 7525 pun ya kalau saya sih melihat bin kayak gini eh big no no ya apalagi mungkin nanti kalau rasanya kemarin juga kan 7 li dibantu dengan lampung 25% aja gak menolong aduh bikin gak nih saya jadi ragu nih apapalah kita bikin ya ranting mau pakai apa bikinnya ting nah coklat enggak maksudnya mau pakai alat yang mana nih yang biru oke ranting mau pakai ini baiklah nyalain dulu kita langsung giling nanti akan saya ceritain karena ini buat kopi susu blendnya jadi akan saya bikin langsung kopi susu ya kenapa bro kenapa bro kenapa sih tadi tangannya itu gak enak oh kamu tadi kena getah ya oh iya oh gatel gak enggak enggak gak gatel tapi cuma jadi gitu-gitu aja gitu-gitu gimana iya kena getah jadi tapi sih gak gatel gak gatel oke oke kita akan bikin kok gak dimatiin bro oke kita distribusikan dengan merata iya getahnya nempel nyucinya mesti pakai sabun kalau itu kalau gak salah ya nanti aku cuci bareng ya oke di di press ya hey yes ini ya apa kamuflase ya halus banget lihat iya kelihatannya ini dari getahnya kita tutup gak ada itu cabai malah cabai dari getah gak ada lalu saya kasih airnya di berapa ting airnya 15 airnya di saya keset di 60 ya langsung aja dah tanpa apa-apa sih pas lebih dikit 6 buah karena kita masih cepet cuaca panas banget miring jadi temen-temen jangan apa eh sorry kalau miring nih langsung langsung ya bagus gak kremanya ting ini yang masih dipanen belum dipanen itu metode lain menggunakan eh kartu robot adalah di angkat di press lagi saya gak tahu hasilnya kayak gimana oke oke kamu pelas saya oke Iya kan dia kamuflase bro Cukup Taruh sini Kita lihat Ini hasilnya Iya Aromanya Aromanya sih ya lumayan ya Cicipin dikit ya Belum saya jadikan kopi susu Lebih are Dimana Oke Sedikit lebih enak Daripada si 7525 Lagi Kita bikin kopi susu Oke Kita akan bikin es kopi susu Saya susunya Menggunakan Fresh milk Standar Penyajian di kedai-kedai kopi Saya set di 150 sampai 160 160 aja ya 65 Lalu kita tuang Semoga rasanya lebih Lebih enak Lebih enak Saya foto dulu ya Oke Sudah saya foto Kita akan cicipin Kalau kopi susu Komoditi itu Biasa gak begitu Mementingkan Nots-notes yang penting Victoria Victoria Enggak Pementingkan Nots-notes yang Gimana banget Yang unik banget Tapi biasa Lebih kecenderungannya Nyari sensasi Kopi susu Yang enak aja Bold Enak aja Dan Acceptable Kalau kemarin Space roastery Buat saya Yang 7525 Gak bisa diterima Ini kita coba ya Better Oke Ini better Daripada Si 7525 Ini lebih enak Mungkin 25 itu Yang janggu Adalah si Lampungnya Buat saya Ini enak Buat saya Kategori saya Yang untuk Harga murah Walau bukan Bin kelas 1 Mungkin Kelas 5 Mungkin Atau kelas 4 ABCD Atau gak tau Karena yang tau Biasanya Yaudah Company-company Rostery-rosty Aja sih Sebenernya yang tau Kalau kita tuh Orang awam Tau kopi bagus Atau enggak Itu dari pertama Kalau buat saya Basicnya Nanti akan saya bahas Satu persatu Di satu sesi Cuma ini intro aja Sederhana aja Kalau ada orang yang nanya Bang Emang bedanya Kopi kelas 1 Sama kelas Busuk apa ya Gampang Kalau kelas 1 Bin itu Biasa homogen Nanti Biasa Kalau di luar Kalau di Jepang Biasa Jujur sih Kita kopi kelas 1 Tapi yang Udah Kopi kelas 3 Tapi udah disortir lagi Misalkan Jadi Kopi kelas 3 Nanti disortir lagi Jadi 3A Misalkan gitu Atau nanti 3B 3C Dan lain-lainnya Kalau ini Emang banyak yang Cacatnya Dari 100% Total Kopi Mungkin Cacatnya Sekitar Saya Kalau Saya buka Ini itu Saya pisah-pisah Mungkin Cacat 30% Cacat Cacat ya Cacat ya Belum Nanti Kopinya Yang Enggak Mulus Pecah-pecah Sampai Dimana Tadi Tim Ada Gangguan Sedikit Sorry ya Teman-teman Ada gangguan Sedikit Oke Ranting Mau kopi Susu Coklat Jadi Saya Bikinin Sekalian Dari Kopi Yang Ini Sebetul Distract Tapi Gak Apa Akan Saya Lanjutkan Sedikit Kalian Bisa Lihat Sekali Lagi Lihat Bin Kalau Gak Percaya Tadi Kan Saya Bilang Ini Level Enggak Bin Bukan Bin Bukan Bin Yang Sempurna Banget Lihat Sederhana Banget Untuk Menentukan Bahwa Ini Bin Bagus Atau Banyak Yang Bolong Gini Bentuk Kayak Gini Kalau Misalkan Dia Disortir Lagi Sorry Saya Akan Karena Ini Bin Saya Akan Kasih Ke Teman-teman Alala Suka Suka Jadi Saya Nggak Boleh Nyentuh Nih Sebentar Saya Cari Yang Bagus Saja Minimal Yang Ini Misalkan Ini Misalkan Ini Nanti Akan Saya Buang Misalkan Dia Sortir Lagi Dari Semua Ini Jadi Semua Homogen Bin Kayak Gini Jadi Kalau Ngomongin Grade Grade 1 2 3 4 5 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 Sebenarnya Tapi Dia Akan Merata Seperti Seperti Nggak ada Yang Pecah Nggak Yang Kayak Gini Misalkan Nggak Ada Yang Kayak Gini Jadi Konsep Nya Semua Bin Rata Sesederhana Itu Nanti Akan Saya Bahas Tentang Grade 1 Grade 2 Buat Kalian Apalagi Hubungannya Dengan Prosteri Yang Suka Mengklaim Grade 1 Jualannya Tapi Harganya Per 250 program Rp40.000 nah itu grade 1 apa sih dan kita sebenarnya orang Indonesia ini selama ini ngopi grade berapa sih nanti kita akan bahas karena mungkin saya juga harus berbagi dengan orang-orang di luar sana yang somehow mungkin masih kadang oh iya kan saya kata roastery X ini grade 1 loh tapi harganya Rp40.000 agak enggak make sense sih tapi akhirnya kadang saya oke saya beli ya penasaran kayak gimana ternyata oh iya ini grade 1 versi roastery X ini sebenarnya bukan di grade 1 tapi di grade sekian gitu oke konklusi aja pelanin dikit aku mau konklusi-kongklusi aja rekomen atau enggak buat saya masih rekomen si Espresso Arabica satu kilo 160 masih rekomen walaupun rasa kopinya light tapi gurinya dapat kalau harusnya kalau roastery roastery yang konsepnya pakai bin murah untuk kopi susu saran saya sih sebagai terbiasa dengan kopi-kopi yang udah jangan main aman kalau kopi yang kayak gini dibikin bahwasannya buk jangan main not tapi bikin ala-ala Italiandros atau kaya-kaya Starbucks pure dark roast dan kreates kopi susu yang mantap itu aja sih rekomen tapi bukan idola saya masih saya masih memegang Brazil No Mokanogatnya si pigeonhole ya udahlah harganya juga bela lebih mahal dan lebih enak binnya nah somehow binnya juga masih in-between tapi si pigeonhole binnya lebih oke lebih merata ini banyak yang pecah-pecah dan retak-retak kalau bin yang grade 1 tuh mulus walaupun dia di roasting tetap mulus dia enggak akan memberikan apa garis-garis di pinggiran itu loh kayak keriput-keriput nenek-nenek pecah-pecah betul sih saya akan bikin kopi coklat sini ting kopi coklat buat ranting sekalian akan bikin kopi coklatnya banyak-banyak oke kopi coklat buat ranting cukup ya lalu saya akan tambahkan oke sip lalu saya akan tambahkan susu di sini supaya enggak terlalu banyak kopinya lalu kita taruh di sini silahkan re selamat menikmati coklatnya kurang enggak enggak cukup ya coba ranting cicipin diaduk dulu dong coklatnya gimana rasanya rasanya gimana saya lanjutkan juga enak kok level enak ya aku udah ya udah it's ok bangkit lagi aja untuk memberikan kopi susu yang light espresso full Arabica Brazil fine tapi sekali lagi bukan idola saya ya binnya pinnya masih kurang maksimal ya iyalah Rp 190.000 kalian enggak akan berharap terlalu banyak ya jangan berharap terlalu banyak Rp 160.000 per kilogram enggak mungkin pakai gede satu oke semangat ngopi semuanya nanti akan saya bagi kasih tahu ini buat siapa sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya tchau